Yoris pernah dirubiah, inilah hasil pemeriksaan terakhir Yosef soal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan, berita-berita menarik dari kami, kalau sudah, mari kita lanjut. Salah satu saksi yakni Yosef menjalani pemeriksaan untuk kelima belas kalinya dalam pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang, pada selasa tanggal 9 November di Polres Subang. Dalam pemeriksaan terakhir tersebut, Yosef harus menghadapi lima pertanyaan dari penyidik dalam kurun waktu 4 jam, di antaranya terkait perilaku anaknya, Yoris, termasuk pernah dirubiah pada 2018. Bagi Yosef, pemanggilan oleh penyidik Polres Subang dalam pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang, menjadikannya sebagai saksi yang paling banyak menjalani pemeriksaan hingga 15 kali. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat dalam wawancara dengan tim desjabar.com mengemukakan bahwa pada pemeriksaan kelima belas selasa tanggal 9 November 2021, menjalani pemeriksaan selama 4 jam. Menurut Rohman Hidayat, pemeriksaan berlangsung mulai jam 13 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, ada lima pertanyaan yang diajukan tim penyidik, Ujar Rohman. Rohman menambahkan, dari pertanyaan yang diajukan polisi dijawab oleh Yosef tanpa ada perubahan dari keterangan-keterangan di BAP sebelumnya. Menurutnya, pertanyaan tersebut sebagian untuk menambahkan hasil pemeriksaan sebelumnya. Rohman memaparkan, dari lima pertanyaan yang diajukan tim penyidik kepada kliennya, termasuk soal sifat anak Yosef yakni Yoris yang temperamental. Yosef memaparkan kepada tim penyidik kejadian ketika dirinya pernah dikejar-kejar anaknya itu sambil membawa golok. Hal itu dilakukan karena pada saat itu, Yoris melihat ayahnya itu tengah membonceng Mimin, istri muda Yosef. Menghadapi sifat anaknya yang temperamental, menurut Rohman, pada tahun 2018 Yoris pernah dirukyah. Alhamdulillah setelah menjalani rukyah, perilaku Yoris ada perbaikan dan tidak temperamental lagi, tutur Rohman. Dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik juga mempertanyakan soal puntum rokok di asbak yang ditemukan di TKP di rumah almarhumah Tuti Suhartini dan Amel. Menurut Rohman, dalam jawabannya Yosef mengatakan bahwa sejak 4 bulan sebelumnya, dia sudah tidak pernah lagi merokok di rumah istri tuanya, Tuti Suhartini. Tim penyidik juga menanyakan soal jumlah asbak di rumah di TKP. Yosef menjawab di rumah Tuti hanya ada dua asbak yakni asbak keramik dan asbak yang terbuat dari tanah liat. Seperti diketahui, pengungkapan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang sudah lewati hari ke-80 sejak kejadian pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kejadian yang mengegerkan tersebut, istri Yosef Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustikaratu alias Amel, menjadi korban. Kasus ini membetot perhatian publik karena jenasa kedua korban pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, setelah dibunuh kemudian dimandikan dan diletakkan di bagasi mobil alpat milik Tuti. Kedua jenasa ditumpuk di bagasi. Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian karena akhirnya juga melibatkan Polda Jabar dan Mabes Polri. Bahkan, saat pemeriksaan Danu oleh tim penyidik beberapa waktu lalu, juga dihadiri perwakilan dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Pengungkapan makin menarik dan memasuki babak baru soal keberadaan sosok Banpol yang mengajak Danu masuk TKP dan disuruh untuk menguras bak mandi. Keberadaan sosok Banpol itu menjadi menarik karena dari keterangat Danu dan Yoris sosok Banpol itu memang ada dan nada fotonya. Bahkan Yoris menyebut Banpol itu namanya Uci dan kerja di Polsek Jalan Caga Subang. Namun yang mengejutkan, Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D.A. Chan Yago yang memastikan tidak ada keterlibatan Banpol dalam perkembangan pengungkapan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.